Sementara itu pemirsa seorang ibu hamil yang hendak melahirkan di Kabupaten Tanah Toraja, Sulawesi Selatan terpaksa ditandu warga menuju puskesmas. Hal ini dilakukan karena akses jalan yang tak bisa dilalui oleh kendaraan. Video amatir yang belakangan viral di media sosial ini memperlihatkan bagaimana Hernita warga Lembang, Bau Selatan, Kecamatan Bongga, Karadeng, Kabupaten Tanah Toraja terpaksa ditandu warga menggunakan sarung dan bambu saat hendak melahirkan. Secara bergantian warga membawanya menuju puskesmas terdekat sejauh 5 km. Kondisi Hernita sudah tidak memungkinkan lagi dibawa menaiki kendaraan roda 2. Lagipun jembatan penghubung yang ada memang tidak didesain untuk dilewati kendaraan roda 4. Beruntung ibu Hernita bersama bayinya selamat setelah mendapat pertolongan dari tenaga medis yang sudah menunggu di seberang sungai. Kami telah membantu seorang warga yang sakit untuk dibawa ke puskesmas karena kondisi jalan dan jembatan yang tidak bisa dilalui kendaraan roda 4 dengan terpaksa harus kami tandu. Meski peristiwa ini bukan kali pertama terjadi pelosok Tanah Toraja, namun hal ini seolah tidak mendapat perhatian serius dari pemerintah. Padahal dengan minimnya jembatan permanen untuk dilalui oleh kendaraan roda 4, warga di wilayah tersebut sangat sulit mendapatkan pelayanan kesehatan yang maksimal. Dari Kabupaten Tanah Toraja, Sulawesi Selatan, Joni Bane Tonapa, TV One mengabarkan.